Attitude is everything, sikap mental adalah segalanya, hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres, karya Jeff Keller Bagian ketiga, Tuhan membantu orang yang berusaha Tidak ada yang kebetulan, semua akan mendatangi anda setelah anda memahami bahwa anda harus mengusahakannya datang dengan upaya sendiri Ben Stein Dua kategori orang Pertama, orang bergizi Orang yang positif dan suportif, bahagia dan optimis, membuat lingkungan menjadi lebih baik dan nyaman Lalu kedua, orang beracun atau toksik, memikirkan hal-hal negatif, menyedot energi positif dan lingkungan terasa suram Pelajaran kesembilan, bergaul dengan orang-orang positif Alkitab Amsal 27 berkata Cermin mematulkan wajah, tetapi diri sejatinya dicerminkan dari jenis teman yang dipilihnya Di sekolah, Mike bergaul dengan beberapa pemuda di lingkungan rumahnya Menurutnya, orang-orang ini hanya senang santai sambil duduk di beranda dan melihat mobil yang berlalu lalang Mereka tidak memiliki tujuan ataupun impian Mereka selalu berpikir negatif Setiap kali Mike mengusulkan mereka untuk mengerjakan hal baru, mereka selalu meremehkan Itu payah atau tidak keren Mike menuruti saja supaya tidak tersisih dari kelompok itu Sewaktu Mike merantau untuk kuliah, dia bertemu dengan orang-orang negatif Juga bertemu dengan orang yang positif Yang ingin belajar dan ingin berprestasi Dia memutuskan untuk bergaul dengan orang yang positif Mike mulai merasa jauh lebih menyukai diri sendiri Sikapnya menjadi positif dan mulai menetapkan sasaran Dengan gembira saya sampaikan Mike kini memimpin perusahaannya sendiri Perusahaan produksi video sukses serta membina keluarga bahagia Satu persatu dia mencapai semua sasaran yang ditetapkannya Saat saya menanyakan kabar teman-teman SMA saya Jawabannya, mereka masih tinggal di lingkungan yang sama Mereka masih negatif, mereka masih tidak melakukan apapun dalam hidup mereka Mike menambahkan Saya tidak mungkin berada di posisi sekarang Anda yang masih bergaul dengan orang-orang itu Saya tentu masih berada di toko pojok Bermain pinball Kisah Mike mengingatkan kita tentang pengaruh orang lain pada kehidupan kita Namun terkadang kita sudah terbiasa bergaul dengan orang tertentu Dan kita tidak memikirkan konsekuensinya Pernahkah Anda mendengar pepatah? Teman pergaulanmu menunjukkan jati dirimu Ada kearifan dalam kalimat sederhana ini Pernahkah Anda merenungkan bagaimana prinsip ini membentuk hidup Anda? Coba ingat lagi masa kecil Anda Apakah Anda ingat betapa orang tua kita mencemaskan dengan siapa kita bergaul? Ayah, ibu ingin bertemu dengan teman kita dan ingin tahu segala macam perincian tentang mereka Mengapa orang tua kita tahu bahwa kita akan sangat terpengaruh oleh lingkungan Kita cenderung meniru kebiasaan mereka Atau bahkan kita mungkin akan melakukan hal yang dilakukan teman-teman kita Kecemasan itu beralasan Saya yakin jika Anda punya anak, pasti Anda sangat memperhatikan teman bermainnya Karena akan ada dampak yang mereka beri pada anak-anak Anda Orang beracun dan orang bergizi Dewasa ini, kita sering menemukan istilah orang beracun yaitu toxic dan orang bergizi, nourishing Seperti yang dapat ditebak Orang beracun adalah orang yang selalu berkutat pada hal yang negatif Kamus mendefinisikan toxic sebagai beracun Orang beracun selalu memuntahkan racun lisan Sebaliknya, kamus mendefinisikan nourishing sebagai mendukung perkembangan Orang bergizi yang merupakan orang yang positif dan mendukung Mereka mengalirkan semangat dan menjadi teman bergaul yang menyenangkan Orang beracun selalu berusaha menyeret kita terjerumus ke lingkungan mereka Mereka terus mengatakan kita tidak mungkin mampu melakukan ini atau itu Atau hal itu tidak mungkin terjadi Mereka mengumpur kita dengan keluh kesah tentang perekonomian yang lesu Masalah di kehidupan mereka Masalah yang akan muncul di kehidupan kita Dan pandangan suram tentang masa depan Jika kita beruntung, mereka mungkin mengeluhkan sakit dan nyari di badan mereka Setelah mendengarkan orang beracun, kita merasa lesu dan terkuras Pembicara motivasi Lesborn menyebut orang semacam ini sebagai pembunuh impian Psikolog Jack Canfield menggambarkan mereka sebagai vampir energi Karena menyedot semua energi positif dari kita Pernahkah Anda bersama orang negatif dan merasa seperti orang itu mengambil energi fisik dari Anda? Saya rasa kita semua sudah pernah mengalami hal itu berkali-kali Satu hal yang pasti Kalau melewatkan waktu bersama orang beracun Kita pasti kelelahan mendengar pesan negatif darinya Anonim berkata Kita menjadi bagian dari lingkaran pergaulan Sebaliknya, bagaimana perasaan Anda saat berada di dekat orang yang positif? Antusias dan mendukung Anda merasa berenergi dan terinspirasi bukan? Orang positif memang menakjubkan Mereka seperti memiliki energi positif yang menarangi ruangan Saat berada di dekatnya, kita mulai tertular sikapnya dan merasa memiliki tambahan kekuatan Untuk mengejar sasaran dengan penuh semangat Soal orang positif Saya langsung teringat pada teman saya, John Lisich Setiap kali berbicara dengan John Saya merasa mampu menaklukkan dunia John memang orang paling positif yang saya kenal Saya merasa saya sendiri orang yang sangat positif Pada skala 1-10 dengan 10 berarti paling positif Nilai saya mungkin 9,5 Sedangkan John saya harus memberinya nilai 14 Dia sudah di luar skala Dia selalu positif dan selalu bersemangat Selalu membesarkan hati setiap orang yang bertemu dengannya Sikapnya menginspirasi orang untuk mengejar impian tertinggi Dapatkah Anda melihat bagaimana sikap Anda bisa membaik Kalau memiliki teman seperti John dalam hidup Anda? Lagu-lagu konyol di radio Saya yakin Anda mengalaminya berkali-kali Mendengar satu lagu di radio dan berkata dalam hati Konyol sekali lagu ini Sore harinya Anda mendengar lagi lagu itu Besoknya Anda mendengar lagu itu beberapa kali lagi Seiring lagu itu menaiki tangga lagu, Anda tidak bisa terlepas darinya Anda mendengarnya beberapa kali setiap hari selama seminggu Lalu suatu hari ketika Anda sedang duduk di rumah tanpa disengaja Anda mulai bersenandung atau menyanyikan lagu konyol itu Jika pada saat itu Anda dimintai pendapat tentang lagu itu Anda mengkategorikannya sebagai lagu jelek Jadi mengapa Anda meyakinkannya pada kenyataannya Apapun yang didengarkan berulang-ulang Akan berada di permukaan kesadaran Anda Seperti yang juga Anda ketahui Setelah lagu itu tidak lagi populer Dan lebih jarang diputar di radio Anda cenderung lebih jarang memikirkannya Ada pelajaran penting di sini Otak cenderung berkutat dengan hal yang berulang Sayangnya otak tidak dapat memilih pesan yang bermanfaat bagi kita Dan mana yang merugikan kita Jika kita cukup sering mendengar sesuatu Kita cenderung mempercayainya bahkan hingga bertindak berdasarkan yang kita dengar Sebagaimana lagu yang berulang membuat kita ingat pada lagu itu Sama halnya dengan pikiran yang berulang tentang kesuksesan Akan membuat kita berpikir tentang sukses Anonim Teman akan memperluas pandangan atau bahkan mencekik impian Jadi jika pikirkan kita diisi dengan pesan positif Kita akan lebih positif dan maju dengan berani untuk mencapai sasaran Semakin positif penguatan itu, semakin baik Dimana kita bisa mendapatkan penguatan positif ini Nah, salah satunya dengan membaca buku motivasi Selamat, Anda sedang melakukannya Selain itu, kita bisa mendengarkan audio motivasi Atau bisa juga bergaul dengan orang-orang positif Teori Spon Smokey Saya belajar banyak tentang sikap mental dan pentingnya Mengelilingi diri dengan orang positif dari teman saya Glenn Smokey Stover Smokey bekerja di bidang penjualan selama 45 tahun Di industri pemakaman dan rumah duka Meskipun bidang ini mungkin terkesan muram Yakinlah bahwa Smokey itu dinamo yang positif Setiap kali saya selesai bercakap-cakap di telpon dengan Smokey Saya merasa gembira Smokey menjelaskan kepada saya bahwa manusia itu seperti Spons Kita menyerap perkataan apapun dari orang di sekeliling kita Jadi, jika kita bergaul dengan orang yang negatif Kita menyerap hal yang negatif Dan itu mempengaruhi sikap kita Begitulah hal yang positif saat kita bergaul dengan orangnya Kita menyerap hal yang positif juga Kita merasa lebih baik dan bekerja lebih baik Saya pernah bertanya kepada Smokey Apa yang Anda lakukan jika mengobrol dengan orang yang negatif? Dia berkata Anda menjauhi orang itu secepatnya Misalnya, saya mengatakan senang bertemu lagi denganmu Charlie lalu beralih ke orang berikutnya Lalu saya bertanya kepada Smokey Apakah kamu pernah memiliki teman yang negatif? Tidak pernah terlalu lama Tepat sekali, Smokey Evoluasi pertemanan Anda Anda harus mengevaluasi pertemanan Anda dari waktu ke waktu Bahkan yang sudah terjolin bertahun-tahun Percayalah, ini bukan masalah kecil Orang yang mengisi waktu Anda berdampak besar pada harta Anda yang paling tak ternilai Yaitu pikiran Anda Apakah Anda mengelilingi diri dengan orang yang negatif dan sering bergaul dengan mereka pada waktu luang? Jika demikian, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan waktu bergaul dengan orang tersebut atau bahkan tidak bergaul sama sekali dengan mereka Mungkin terdengar kejam sampai menyarankan Anda membatasi atau menghentikan keterlibatan Anda dengan sebagai teman lama Setelah saya mengatakan ini di seminar, pasti ada yang mengacungkan tangan dan menuduh saya orang yang dingin atau tidak peduli Peserta ini biasanya berkata, bukankah sebaiknya kita berusaha menolong teman yang negatif, bukan meninggalkan mereka? Nah, Anda bebas melakukan apapun yang menurut Anda baik dan setiap situasi harus dihadapi sesuai faktanya masing-masing Namun, saya sering mendapati dalam sebagian besar kasus Bergaul dengan teman negatif tidak bisa menolong mereka Dan tidak menolong Anda juga Justru semua orang ikut terperosok karena sebagian besar orang negatif tidak ingin berubah Mereka hanya ingin orang lain mendengar kisah sedih mereka Jika Anda sangat ingin bergaul dengan teman negatif, tanya diri sendiri Mengapa saya memilih bergaul dengan orang-orang ini? Secara sadar atau tidak sadar, Anda mungkin memilih untuk menghambat diri Untuk tidak mewujudkan sosok terbaik yang mampu Anda percayai Wee Clemence Stone berkata Apakah hal-hal di sekeliling Anda membantu Anda menuju sukses atau menghambat? Ngomong-ngomong, menurut saya mencoba menolong seseorang mengatasi sikap negatifnya itu bagus Namun, jika Anda sudah berusaha beberapa tahun dan tidak ada kemajuan Mungkin sudah waktunya beralih Saya ingin memperjelas satu hal penting Di sini saya bukan menghakimi bahwa orang negatif bukan manusia yang layak Saya hanya mengatakan bahwa ada konsekuensinya jika kita bergaul dengan orang yang negatif Apa konsekuensinya? Anda tidak akan sebahagia dan sesukses yang semestinya dapat diraih Kerabat yang beracun Apa yang harus dilakukan jika kita kebetulan memiliki anggota keluarga yang beracun? Tentu saja Ini masalah sensitif Saran saya, jangan menelantarkan kerabat Pertalian keluarga itu berharga Dan menurut saya, kita harus selalu berupaya menjaga hubungan keluarga yang harmonis Meskipun demikian, saya anjurkan Anda mengatur interaksi untuk mengurangi dampak kerabat beracun pada hidup Anda Anda tidak perlu menelantarkan atau mendiamkan mereka Tetapi harus membatasi keterlibatan dengan mereka Misalnya, jika Anda memiliki kerabat yang negatif Saya sarankan Anda tidak perlu sampai menelpon mereka beberapa kali sebari jika tahu Mereka akan merendahkan Anda dan mengkritik setiap tindakan Anda Buat apa? Kita sudah cukup banyak berhadapan dengan negativitas? Nyalakan saja radio atau televisi atau baca koran Apakah kita perlu diberi lebih banyak lagi berita negatif dari kerabat kita? Menurut saya, tidak Ini satu saran lagi yang akan bermanfaat Baik Anda mengobrol dengan teman atau kerabat Saat diskusi mulai bergeser ke topik negatif Jangan tergoda untuk menuduh orang itu bersikap negatif Itu biasanya memperburuk situasi Sebaliknya, alihkan percakapan dengan lembut ke topik yang lebih positif Ingat, saya tidak meminta Anda memutus hubungan dengan kerabat atau menolak menghadiri acara keluarga Ini soal membatasi kontak dengan kerabat yang negatif agar Anda tidak ikut terseret ke tempat yang negatif Orang positif di tempat kerja Hampir semua organisasi memiliki pekerjaan negatif Dan, kadang Anda harus berinteraksi dan bekerja bersama orang-orang ini Namun, tidak sudah sampai bergaul lama-lama dengan para penggemar keluh kesah Jika Anda sering makan siang bersama orang negatif di tempat kerja Berhentilah makan siang bersama mereka Mereka hanya mengisi otak Anda dengan negativitas Anda tidak dapat menghasilkan kinerja terbaik Jika membiarkan orang ini membuang sampah negatif ke dalam otak Anda Tidak perlu ketus atau marah kepada mereka Anda tentu dapat menemukan cara yang diplomatis untuk menjaga jarak dengan kelompok beracun Alih-alih, ambil kendali, cobalah proaktif Anda dapat makan siang di meja kerja Mengajak klien makan siang di luar Atau duduk di meja lain di kantin Lalu, apa saja yang diperlukan agar jam makan siang menjadi pengalaman yang positif? Jangan keliru Orang positif pasti disamput di organisasi apapun Sedangkan, orang yang negatif memperkecil peluang mereka untuk menaiki tangga karir Masalah kerja negatif ini sudah begitu parah Sehingga baru-baru ini saya mendapat perusur lewat pos yang mengumumkan seminar sehari berjudul Cara legal memecat karyawan yang memiliki masalah sikap Komunitas bisnis mulai menyadari dalam hal produktivitas di tempat kerja Attitude is everything Pilih teman dengan bijak Seperti yang disebutkan pada awal pelajaran ini Teman pergaulanmu menunjukkan jati dirimu Jika Anda serius soal mendapat kenaikan gaji atau pangkat di tempat kerja Meraih sukses di usaha sendiri atau memperbaiki diri sebagai manusia Anda harus mulai bergaul dengan orang yang dapat membawa Anda ke tingkat selanjutnya Makin sering Anda bergaul dengan orang bergizi Anda akan makin menyukai diri sendiri dan memiliki energi baru untuk meraih sasaran Anda akan menjadi orang yang lebih positif dan bersemangat Orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul Dulu saya berpendapat bahwa bergaul dengan orang yang positif dan membatasi keterlibatan Dengan orang yang negatif itu penting Sekarang saya meyakini bahwa itu krusial jika Anda ingin meraih banyak hal dan menjadi orang yang bahagia Teman yang baik itu menyehatkan Dr. Irwin Sarason Jadi kelilingi diri Anda dengan orang positif yang bergizi Mereka akan mendorong Anda memanjat tangga kesuksesan Apa ketakutan terbesar Anda? Rasa takut paling umum Pertama, ide yang ditolak Kedua, berbicara di muka umum Ketiga, berbicara dengan atasan Keempat, memberitahu berita negatif ke atasan Lima, berganti pekerjaan atau mulai bisnis sendiri Enam, kegagalan Belajaran kesepuluh Hadapi ketakutan Anda, maka Anda akan tumbuh Ralph Waldo Emerson berkata Lakukan hal yang Anda takuti Maka rasa takut itu pasti mati Saat saya duduk di kursi peserta dan menyimak pembicara motivasi Gil Eccles Saya tidak mengira bahwa satu kalimat darinya akan mengubah hidup saya Gil Eccles menyampaikan presentasi yang bagus pada hari itu Ada banyak hal berharga yang diucapkannya Namun, ada satu kalimat yang menarik menurut saya Jika ingin sukses, Anda harus mau mengalami ketidaknyamanan Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata itu Dan ucapan Gil tepat sekali Untuk mencapai sasaran dan mewujudkan potensi, Anda harus mau tidak nyaman Melakukan hal yang Anda takuti, itulah cara mengembangkan potensi diri Terdengar begitu mudah Namun, apa yang dilakukan kebanyakan orang saat menghadapi situasi menakutkan atau aktivitas baru? Mereka mundur dari rasa takut Mereka tidak bertindak Saya tahu Karena itulah yang saya lakukan selama 30 tahun pertama hidup saya Dapat saya katakan tanpa ragu Strategi itu hanya membawa kekalahan Setiap orang sukses pasti menghadapi rasa takutnya dan mengambil tindakan Menelaah rasa takut Apakah Anda pernah merasa takut atau cemas sebelum mencoba kegiatan yang baru atau menantang? Apakah rasa takut itu pernah mencegah Anda mengambil tindakan? Saya yakin Anda pernah dilumpuhkan oleh rasa takut dalam hidup Anda Saya pun pernah Menjadi manusia memang seperti itu Tentu saja, setiap orang memiliki ambang takut yang berbeda-beda Hal yang membuat seorang takut setengah mati mungkin tidak terlalu berdampak bagi orang lain Misalnya, bagi sebagian orang Berbicara di muka umum atau merintis usaha baru itu menakutkan Orang lain mungkin takut untuk bertanya Arah jalan atau mengajak seseorang berkencan Meskipun Anda mungkin merasakan rasa takut Anda Sangat remeh atau konyol Pelajaran ini tetap berlaku bagi Anda Tidak ada hal dalam hidup yang perlu ditakuti Hal itu hanya perlu dipahami Mary Curie Saat membahas rasa takut Yang saya maksud bukan risiko fisik yang dapat mencederai Atau membahayakan kesehatan Seperti terjun dari tebing di akapulko atau lompat bunga Saya juga takut pada hal itu dan tidak berniat melakukannya Hal yang dibahas di sini adalah Tantangan yang dapat menghalangi pertumbuhan pribadi dan profesional Inilah hal-hal yang menakutkan bagi kita Tetapi yang sebenarnya perlu hidup kita jika ingin memperoleh hal-hal yang kita inginkan Zona nyaman Saat Anda dicengkram rasa takut dan cemas Itu biasanya karena Anda melangkah keluar dari zona nyaman Mari kita bahas konsep penting dan kaitannya dengan kesuksesan dan pengembangan potensi diri Setiap orang memiliki zona nyaman Zona perilaku yang akrab dengan kita dan tempat nyaman dan aman bagi kita Anggap zona nyaman adalah bagian dalam lingkaran Kegiatan dan situasi yang berada di dalam lingkaran itu akrab dan tidak mengancam Sesuatu yang rutin, bagian dari kehidupan sehari-hari hal yang dapat dilakukan tanpa susah payah Kegiatan seperti mengobrol dengan teman atau rekan kerja Atau mengajarkan administrasi sehari-hari di kantor Namun, sesekali Anda menghadapi pengalaman atau tantangan yang terletak di luar zona nyaman Ini diwakili oleh X Dalam gambar di atas semakin jauh X Dari lingkaran, semakin takut Anda berpartisipasi dalam kegiatan itu Saat menghadapi sesuatu di luar zona nyaman Anda tiba-tiba merasa gugup Telapak tangan berkeringat dan jantung berdebar-debar Anda mulai bertanya-tanya Apakah saya mampu menanganinya? Apakah saya akan ditertawakan? Apa kata teman dan keluarga nanti? Saat melihat gambar di atas kegiatan apa yang diwakili X bagi Anda Atau rasa takut apa yang menahan Anda mencapai tingkat kesuksesan Atau kepuasan batin berikutnya dalam hidup Anda Rasa takut yang paling umum Dalam beberapa presentasi, saya membagikan kartu kosong kepada peserta Dan meminta mereka menuliskan tanpa nama Rasa takut yang merintangi pertumbuhan profesional dan pribadi mereka Lalu, saya mengumpulkan kartu dan membacakannya Menurut Anda, apa saja yang ditulis orang pada kartu itu? Di antara sebagian peserta, apapun profesi atau lokasi geografi mereka Jawaban yang sama selalu muncul Inilah beberapa rasa takut paling umum yang disebutkan Pertama, berbicara di muka umum atau menyampaikan presentasi Kedua, mendengar kata tidak atau ide mereka ditolak Ketiga, berganti bekerja atau merintis usaha sendiri Empat, memberi tahu manajer atau eksekutif Lima, berbicara dengan atasan Enam, takut gagal Nah, apakah ada rasa takut dalam daftar ini yang mengherankan Anda? Apakah ada yang sedang Anda alami saat ini atau di masa lalu? Sesungguhnya, sangat banyak orang pernah mengalami setidaknya Salah satu rasa takut dalam hidup mereka Jika Anda mengalami rasa takut yang tidak ada dalam daftar ini Jangan khawatir Anda lebih kuat daripada rasa takut itu Anda pasti mampu mengalahkannya Manfaat, mundur untuk menghindari rasa takut Saat berhadapan dengan peristiwa yang mencemaskan Sebagian besar orang akan mundur untuk menghindari rasa takut dan cemas itu Itulah yang dulu saya lakukan Sebab mundur akan menghilangkan rasa takut dan cemas Yang pasti muncul jika kita jadi melakukan kegiatan itu Misalnya, Anda diminta membuat presentasi di perusahaan Tetapi Anda menolaknya karena Anda menghindari malam Untuk begadang akibat mencemaskannya Dan kegugupan yang dialami pada hari menjelang presentasi itu Itulah satu-satunya manfaat yang diperoleh dengan mundur menghindari kecemasan sementara waktu Renungkan hal ini sejenak Dapatkah Anda menyebutkan manfaat lain yang diperoleh saat kita tidak mau menghadapi rasa takut? Saya sudah menanyakan hal itu kepada ribuan orang Dan tidak pernah ada yang bisa menyebutkan manfaat lain Ini beralasan karena memang tidak ada Harga yang dibayar Sekarang saya ingin Anda memikirkan sungguh-sungguh harga yang dibayar Saat Anda mundur dari rasa takut yang menghalangi pertumbuhan Anda Inilah yang terjadi Merasa harga diri Anda turun Anda merasa tidak berdaya dan frustasi Anda menyapotase kesuksesan Anda sendiri Anda menjalani kehidupan menjemukan dan tidak mengalami apa yang menarik Apakah harga ini layak dibayar demi menghindari rasa takut dan cemas jangka pendek? Sebagian besar orang memang rela membayar harga yang tinggi Hanya demi menghindari ketidaknyamanan, sementara dan kemungkinan cemohan orang Percayalah, ini gila Dalam jangka panjang, mundur bukanlah cara baik untuk menangani masalah Anda tidak akan pernah meraih kesuksesan besar atau membangkakan bakat secara masimal Kecuali jika Anda mau menghadapi rasa takut Strategi SMA saya Sewaktu SMA, saya agak pemalu dan tidak terlalu menyukuri diri sendiri Namun, ajakan kencan dari saya tidak pernah ditolak Kalau melihat saya sekarang, Anda mungkin berpikir Dia tidak jelek, tetapi jelas bukan Tom Cruise Strategi saya sebenarnya cukup sederhana Saya tidak pernah mengajak kencan siapapun Saya tidak mau membiarkan orang lain menolak saya Dan apa yang saya capai, saya sangat kecewa pada diri sendiri Saya tahu saya mengambil jalan pengecut Saya merasa tidak berdaya Dan seperti yang dapat dibayangkan, kalender sosial saya kosong Saya menyabotase kesuksesan saya sendiri Dia yang kehilangan keharta, kehilangan banyak Dia yang kehilangan banyak teman Dan kehilangan lebih banyak, tetapi dia yang kehilangan keberanian Kehilangan segalanya Miguel de Carvance Karena saya menolak menghadapi ketakutan Saya tetap berada di belakang Sementara, sebagian besar teman sekelas saya pergi berkencan Menurut Anda, bagaimana perasaan saya soal itu? Merana, seperti yang dapat diduga Apabila Anda penasaran, saya pernah juga berkencan beberapa kali pada masa itu Tetapi, hanya jika saya diatur orang lain Saya tidak mau mengizinkan siapapun berkata tidak Sesungguhnya, saya yang mengatakan tidak kepada diri sendiri Apakah Anda bisa melihat Bagaimana strategi mundur dari rasa takut itu justru merugikan saya? Memang, andai saya mengajak kencan beberapa orang di SMA Bagaimana mungkin menjawab tidak? Dan ternyata, saya tidak akan mati Saya bisa mengajak orang lain Yang lain lagi, hingga saya mendapat ya Baru saat kuliah, saya mulai mengambil langkah kecil Untuk menghadapi rasa takut itu ditolak, sedikit demi sedikit Saya makin percaya diri Saat kuliah hukum, saya beruntung bertemu dengan Dolores Dan sekarang kami sudah menikah lebih dari 30 tahun Kehidupan baru Saya sebenarnya tidak berbeda dengan Anda Saya juga memiliki rasa takut, sama seperti Anda Dan saat mengingat 30 tahun pertama kehidupan saya Anda tahu apa yang saya lihat? Saya melihat seseorang yang agak sukses sebagai pengacara Namun, saya juga melihat orang yang pemalu Tidak percaya diri, penakut, dan canggung Menurut Anda, apakah ini gambaran seorang motivator? Hal yang mengubah hidup saya dan menjadikannya lebih baik sejuta kali lipat adalah Saya belajar untuk menghadapi rasa takut dan mengambil tindakan Saya menyadari setelah bertahun-tahun mengalami frustasi dan kekecewaan Bahwa bersumbunyi dari rasa takut tidak membawa saya kemanapun Tentu saja, saya tidak mungkin menghadapi rasa takut tanpa lebih dahulu mengembangkan sikap positif Sikap pasti bisa memberikan dorongan ekstra yang saya perlukan untuk bertindak Saat saya, kita percaya kita pasti bisa melakukan sesuatu Kita akan memiliki keberanian untuk maju meskipun takut Berbekal dengan sikap positif, saya memutuskan untuk menjadi peserta dalam kehidupan dan menjelajahi potensi diri Meskipun sesekali merasa takut, saat memulainya saya sudah jauh lebih menyukuri diri sendiri Saya mengambil kendali atas hidup saya Dan segala macam kemungkinan pun terbuka bagi saya Apakah Anda mulai melihat imbalan luar biasa yang dapat diperoleh jika Anda bersedia mengembangkan sikap positif dan menghadapi rasa takut? Ubah cara kita memandang situasi Jika saya bisa memberi suatu cara untuk menghadapi situasi tidak nyaman tanpa rasa takut atau cemas Anda pasti gembira dan sangat berterima kasih, bukan? Maaf, tetapi solusi ajaib seperti itu tidak ada Saya tidak bisa melampaikan tongkat ajaib dan menghapus rasa takut Anda Jadi, bagaimana cara mengumpulkan keberanian untuk melakukan hal yang ditakuti? Tetapi diperlukan untuk kesuksesan dan pertumbuhan Lain waktu, jika Anda menghadapi situasi yang menakutkan lagi Saya sarankan Anda mengubah cara pandang Sebagian besar orang mulai berpikir Saya tidak mungkin bisa mengerjakan ini dengan baik dan nanti saya ditertawakan atau ditolak Mereka terlalu cemas soal seberapa baik hasil pekerjaan mereka nanti Akibat kecemasan ini, mereka memutuskan untuk mundur Meskipun kita harus selalu maju dengan sikap positif dan bersiap-siap secara maksimal Jangan terlalu khawatir tentang hasil Anggap diri Anda sebagai pemenang saat Anda mengambil langkah dan melakukan hal yang ditakuti Benar, Anda sudah menjadi pemenang saat terjun ke arena dan berpartisipasi Apapun hasilnya Maju sekalipun takut Misalkan, Anda takut berbicara di depan umum Tetapi Anda menghadapi rasa takut itu dan tetap melakukannya Begitu berdiri dan berbicara di depan pemirsa Anda menjadi pemenang Lutut mungkin gemetar dan suara mungkin bergetar Itu tidak penting Anda sudah menghadapi rasa takut dan menerima tantangan Anda layak mendapat ucapan selamat? Kemungkinan hasilnya adalah rasa percaya diri Anda meningkat dan Anda merasa bersemangat Saat melakukannya pertama kali Anda tidak akan dieluk-elukan sebagai pembicara terhebat di dunia Namun, tidak apa-apa bukan? Kita terima saja Kita tidak bisa berharap menjadi pembicara ulung pada presentasi pertama Apakah kita pemain tenis yang hebat setelah pertandingan pertama? Atau perenang hebat saat pertama masuk ke air? Mengembangkan keterampilan apapun perlu waktu Saya masih ingat ceramah motivasi pertama saya Kala itu, tahun 1988 Penampilan saya jauh dari sempurna Saya menyampaikan ceramah gratis kepada sekelompok Winaniaga Property Dan jujur, saya takut setengah mati Mata saya tidak lepas dari catatan Untungnya, isi presentasi saya sangat mantap Dan mendapat tanggapan baik dari peserta Namun, perjalanan masih panjang sebelum saya bisa menyebut diri Sebagai pembicara yang baik Pada presentasi kedua Penampilan saya agak lebih baik Setelah saya menyampaikan sekitar 5 presentasi Ketergantuan saya pada catatan makin lama makin berkurang Saya dapat menjalin hubungan lebih kuat dengan pemirsa Selama 20 tahun saya menyampaikan presentasi kepada ribuan orang setiap tahun Di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri Namun, jangan lupa Itu semua dimulai dengan seseorang yang ketakutan Seorang pembicara yang tidak mengesankan pada tahun 1988 Dia mengejar impiannya Saya ingin bercerita tentang seseorang yang tahu banyak tentang keluar dari zona nyaman Namanya Doty Burman Selama 32 tahun dia menjadi guru bahasa Inggris SMA di New York Namun, sejak umur 10 tahun dia ingin terjun ke dunia pertunjukan Dia tidak pernah secara serius memikirkannya sebagai karir dan memilih kemapanan pekerjaan guru Dengan gaji rutin dan tunjangan JT berkata, satu-satunya cara membebaskan diri dari penjara ketakutan adalah bertindak Selagi bekerja sebagai guru Doty mulai menulis lagu dan menyanyikannya Sekedar hobi, tetapi impiannya terpelihara Lalu, pada akhir tahun 1980-an Doty mengambil keputusan Dia akan pensiun mengajar dan mengejar karir baru sebagai penyanyi Pada musim panas tahun 1988 Dia mengajukan surat pengunduran diri Lalu, rasa ngeri benar-benar menghantamnya Dia begitu takut masuk ke wilayah tak dikenal Sehingga dia membatalkan pengunduran diri dan kembali mengajar Namun, hatinya tak rela impiannya mati 6 bulan kemudian, pada Januari 1989 Dia menghadapi rasa takut dan pensiun Pada saat itu, Doty sudah berumur 50-an Pada tahun 1992 Doty memberanikan diri tampil dalam pertunjukan musik solonya sendiri Pertunjukannya itu didasarkan pada rasa takutnya Meninggalkan pekerjaan mengajar yang mapan Untuk terjun ke dunia pertunjukan Kemudian, pada musim semi tahun 1998 Doty yang saat itu berumur 60-an Merilis album musik I'm in love with my computer Kumpulan lagu inspirational comedy Dia juga menyanyikan lagu ini dalam pertunjukan teater musikal Di sebuah kabaret di kota New York Juga untuk berbagi organisasi di seluruh Amerika Serikat Bravo! Doty yang hebat telah menghadapi rasa takutnya Dan menginspirasi kita mengajar impian Lakukan saja Rob Waldo Emerson memberi nasihat sederhana yang diikuti dapat mengubah hidup Anda Dia berkata Lakukan hal yang kau takuti Rasa takut itu pasti mati Saya tahu nasihat ini masuk akal Tetapi sebagian orang terlalu takut untuk bertindak Ingat, perkataan saya sebelumnya tentang harga mahal yang dibayar saat kita membiarkan diri dikuasai rasa takut Pada akhirnya Kabur dari rasa takut itu strategi yang berujung pada kekalahan Strategi ini hanyalah menimbulkan rasa frustasi dan tidak bahagia Saya sudah mengalaminya sendiri Jeff Keller berkata Kabur dari rasa takut itu strategi yang berujung pada kekalahan Tidak ada salahnya takut pada beberapa hal Orang sukses pun merasa takut Bedanya, meski takut orang sukses bertindak dan maju Tidak selalu mudah Saya akui Namun kita selalu merasa lebih menyukai diri sendiri Jika kita menguasai rasa takut itu Selama sekitar 20 tahun terakhir Saya beruntung dapat mengunjungi banyak tempat di Amerika Serikat Dan beberapa negara lainnya Serta berbicara dengan ribuan orang Sepanjang masa itu saya belum pernah bertemu dengan orang yang telah menghadapi rasa takutnya Mengambil tindakan lalu menyelesaannya ke belakang Tidak seorang pun Namun saya bertemu banyak orang yang mengatakan betapa dirinya menyesel pernah mundur dari rasa takut dan membiarkan impiannya mati Jadi, kerahkan segala kemampuan Anda Hadapi rasa takut dan jangan enggan memperluas zona nyaman Otot keberanian dapat diperkuat sama seperti otot lain Dengan cara melatihnya, jika kita melakukan sesuatu kegiatan di luar zona nyaman beberapa kali Apa yang akan terjadi? Aktivitas itu menjadi bagian zona nyaman kita Ada bonus lain saat kita bersedia memperluas zona nyaman Saat kita menerobos rasa takut dan mengambil tindakan di beberapa area kehidupan kita Kita juga akan makin percaya diri di area lain Saya semakin nyaman menjadi pembicara sekaligus berdagang yang lebih baik Pengusaha yang lebih baik, pendengar yang lebih baik, dan masih banyak lainnya Kita bisa saja berdalih ini itu Namun kemampuan kita tidak akan berkembang maksimal Kecuali jika kita mau menanggung rasa takut dan rasa tidak nyaman Kehidupan tidak akan menghadiahi orang yang tidak mau memaparkan diri kepada kesulitan dan tantangan Kita harus menempatkan diri di posisi menang dan itu berarti bertindak meski takut Hadapilah rasa takut Artinya, Anda sudah mulai mengembangkan potensi diri Dan menjalani kehidupan yang menggairahkan dan memuaskan batin Yang layaknya Anda peroleh Ini keputusan yang tidak akan pernah Anda sesalkan Pelajaran 11 Ayo coba dan gagal Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas Henry Ford Dia tidak mampu membayar tagihan keratu kredit selama 26 tahun Dia pindah rumah 25 kali karena mencari kerja Dia dipecat 18 kali Dia bekerja selama 26 tahun sebelum mendapat gaji tahunan 22 ribu dolar Dia kadang-kadang tinggal di mobil dan menggunakan kupon makanan pemerintah Anda mungkin berpikir Kalau ini buku tentang sukses Mengapa malah bercerita panjang lebar tentang orang yang begitu sering gagal Begini alasannya Orang gagal Yang digambarkan di atas adalah Pembawa acara bincang-bincang televisi terkenal Sally Jesse Rappale Anda lihat Meskipun mengalami semua itu Dia pantang melepaskan impian masa kecilnya untuk berkarir di bidang penyiaran Dia rela gagal dan gagal lagi Terus menerus sampai ia berhasil Sally Jesse Rappale telah meraup jutaan dolar Dan menikmati karir televisi yang panjang dan sukses Semua itu karena ia memiliki sikap positif Meskipun gagal bertahun-tahun Awal mula Kok bisa? Orang seperti Sally Jesse Rappale mampu menanggung 26 tahun kegagalan dan terus maju Jika Anda mengingat masa kecil Saya rasa Anda akan menyadari perasaan greget Saat menghadapi kegagalan berulang-ulang Masih ingat sewaktu Anda belajar bersepeda Anda mungkin mulai belajar dengan roda tambahan Saat akhirnya penunjangan ini dilepaskan Menjaga keseimbangan menjadi lebih sulit Anda berjuang agar tetap tegak Mungkin terjatuh beberapa kali dan terluka Saat itu Anda sedang menjalani pelajaran penting tentang kegagalan Saat Anda berlatih Mungkin salah satu orang tua Anda berjalan di samping Sambil mengarahkan, menyemangati, dan bersiap Kalau Anda kehilangan keseimbangan Anda takut, tetapi senang Anda menantikan tibanya waktu saat Anda berhasil Saat Anda akhirnya dapat bersepeda bebas sendiri Jadi Anda terus berlatih setiap hari dan akhirnya menguasai keterampilan bersepeda Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan Anda dalam belajar bersepeda? Kegigihan dan pengulangan Anda tidak menyerah selama apapun waktu yang diperlukan Selain itu, Anda merasa antusias tentang tujuan yang sedang dikerjar Anda tidak sabar meraihnya Jangan remehkan dampak dari pemberian semangat positif Anda selalu tahu bahwa orang tua berada di pihak Anda Mendukung Anda menyemangati Anda Sewaktu belajar bersepeda pada usia 6 tahun Anda optimistis, gembira, dan bersemangat menghadapi tantangan Anda tidak sabar mencoba lagi, lagi, dan lagi Anda tahu pada akhirnya Anda pasti bisa menguasainya Namun, itu sudah lama berlalu Kemarin dan hari ini Sekarang, mari kita telah acara sebagian besar orang dewasa Menghadapi pengembangan keterampilan baru Menurut Anda, apakah mereka optimistis, gembira, dan bersemangat menyambut tantangan itu? Kita tahu jawaban pertanyaannya itu adalah tidak Misalkan kita meminta sekelompok orang dewasa Untuk mempelajari program komputer baru Atau beralih ke jebatan lain di perusahaan Bagaimana tanggapan sebagian besar dari mereka Berusaha menghindarinya, mengeluh, mengajukan alasan mengapa mereka tidak perlu melakukannya Merakukan kemampuan sendiri, merasa takut Apa yang terjadi pada anak 6 tahun itu Yang semangat hidup dan jiwa petualangannya begitu meluap-luap? Bagaimana anak itu menjadi orang dewasa Yang berkeluh kesah tentang mempelajari hal baru? Saat dewasa, sebagian besar orang menjadi jauh lebih peduli tentang pendapat orang lain Sehingga ragu bertindak karena takut ditertawakan atau dikritik Pada umur 6 tahun, kita tahu bahwa kita harus jatuh dari sepeda Dan naik lagi untuk mempelajari keterampilan baru Jatuh dari sepeda bukanlah hal buruk Namun seiring usia bertambah Kita mulai memandang jatuh sebagai hal buruk Bukan lagi sebagai penting dalam proses mencapai tujuan Winston Charlie berkata Sukses bergerak dari kegagalan-kegagalan tanpa kehilangan semangat Seperti yang disebutkan dalam pelajaran 10 Mencoba hal baru mungkin tidak merasa nyaman Bahkan mungkin menakutkan Namun, jika fokus kita beralih dari tujuan itu ke pandangan orang lain tentang kita Justru kita sendiri yang rugi Untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencapai target yang bermakna Kita harus berkomitmen untuk melakukan hal yang perlukan Sekalipun jika itu berat dan menalan komentar negatif atau sesekali tersungkur Orang sukses mampu menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju sukses Meskipun mungkin tidak terlalu menikmati Kegagalan itu mereka mengakui bahwa itu perlu dalam jalan menuju kemenangan Bagaimanapun, menguasai keterampilan itu memerlukan waktu, upaya, disiplin, serta kemauan untuk terus maju menempuh kesulitan apapun yang muncul Semua kegagalan ini menghasilkan jutaan dolar Sebagai contoh pemain bisbol profesional Saat ini pemain yang dapat memukul bola 3 dari 10 kali ayunan memukul merupakan pemain terbaik dalam profesinya Berpenghasilan jutaan dolar per tahun Padahal gagal 70% Dan penonton bisbol tentu mengeceknya saat dia streak out Omong-omong, soal bisbol, peristiwa paling seru adalah melihat pemain melakukan home run Bola sedemikian sehingga memukul dapat memiliki lapangan dan kembali ke home plate Selama perjalanan karirnya, Hang Aron melakukan 755 home run Yang mungkin tidak Anda diketahui adalah dia pernah streak out 1383 kali dalam karirnya Jumlah streak out Hang hampir 2 kali lipat jumlah home run Namun, orang mengenangnya untuk bola yang dipukulnya melewati tembok Bukan untuk bola yang gagal dipukulnya Apabila saya meminta Anda menyebutkan pemain basket terbaik sepanjang masa Siapa yang terfikir? Saya tebak, sebagian besar orang langsung teringat pada Michael Jordan Dia juga pilihan saya Mari saya sebutkan statistik ini Michael Jordan memiliki persentase tembakan karir 50% Dengan kata lain, separuh tembakan bolanya semasa karirnya itu gagal Kesalahan terbesar yang dapat dibuat seseorang adalah takut melakukan kesalahan Albert Hubbard Tentu saja, prinsip ini tidak terbatas di bidang olahraga Kita juga tahu bintang bisnis dan tokoh media yang akrab dengan kegagalan Banyak aktor yang mencurahkan waktu 10-15 tahun Mengalami ratusan penolakan sebelum berhasil mendapat peran yang meluncurkan karir mereka Lalu, setelah mereka cukup sukses pun, ada saja film mereka yang tidak laku Pada malam kelulusannya sebagai sarjana, Jerry Senfold melakukan aksi komika pertamanya di Club Comedy di New York Penampilannya gagal total Saat diminta menggambarkan malam itu, Senfold berkata Tidak enak rasanya hatiku seperti melesak Namun, dia tidak menyerah Dia terus tampil sebagai komika pada malam hari Dia menjalani 5 tahun yang sangat berat Lalu dia diundang untuk tampil di The Two Night Show bersama Johnny Corson pada tahun 1981 Penampilannya digemari dan dia pun menepak di jalan menuju karir yang sangat sukses Pada intinya, semua orang yang menyadari kesuksesan sebagian besar adalah soal kegigihan Yaitu jika Anda terus mencoba, terus mengembangkan diri, dan terus menyesuaikan diri di sepanjang jalan Anda akan sukses Anda hanya perlu mendapat cukup kesempatan untuk mendapat giliran memukul bola, menghadiri audisi, mengunjungi klien potensial Tidak kentar akan kegagalan Saya ingin bercerita tentang dua orang yang menulis buku kumpulan kisah-kisah yang menginspirasi Mereka memperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan untuk naskah diterima penerbit Penerbit pertama yang dihubungi berkata tidak Penerbit kedua berkata tidak juga Dan penerbit tiga berkata tidak 30 penerbit berikutnya berkata tidak Setelah mengalami penolakan selama 33 dan selama 3 tahun Menurut Anda apa yang mereka lakukan? Mereka menawarkan buku itu ke penerbit lain Penerbit ke-34 berkata Ya Satu hiya itu setelah 33 kegagalan Meluncurkan kesuksesan fantastis Chicken Soft for the Soul Ditulis dan disusun oleh Jack Canfield dan Mark Victor Hansen Kalau Anda pernah ke toko buku dalam dua puluhan Pasti Anda pernah melihat buku itu Kemungkinan besar Anda pernah membaca salah satu buku dalam seri Chicken Soft Seri Chicken Soft for the Soul sudah terjual lebih dari 100 juta eksempler Semuanya karena Jack Canfield dan Mark Victor Hansen memiliki tekat untuk gagal berulang-ulang dan terus maju sampai berhasil Apa yang menyemangati Jack Canfield dan Mark Victor Hansen menghadapi 33 kegagalan Sikap mereka andai memiliki sikap negatif Mereka tentu sudah menyerah setelah penolakan pertama atau kedua Kehilangan kesempatan meraih sepanci emas Namun sikap mereka tetap positif dan bersemangat Setelah gagal, gagal lagi dan gagal lagi Berapa nilai sikap positif? Dalam kasus mereka puluhan juta dolar dan masih terus bertambah Tidak ada sukses sekejap Contoh lain orang yang menanggung kegagalan bertahun-tahun adalah Bintang film Horizon Ford Pada pertengahan tahun 1960-an Ford mencari pekerjaan akting Dia jarang berhasil pada tahun pertama dan diberitahu para pejabat perusahaan film Bahwa dia tidak memiliki aura bintang Saat kesulitan menafkahi keluarga Dia berhenti akting dan bekerja sebagai tukang kayu Dia diperkenalkan kepada George Lucas Yang memberinya peran dalam film 1973 berjudul American Gravity Beberapa tahun kemudian Lucas memilihnya untuk memerankan Hana Solo dalam Star Wars Dan Ford pun mengawali jalanan menjadi bintang besar Jadi coba perhatikan Tidak ada yang namanya kegagalan Hanya ada hasil Yang tingkat keberhasilannya berbeda-beda Kegagalan tidak berarti kita sudah sampai ke ujung jalan Dan kesuksesan tidak lagi mungkin diraih Kesuksesan hanya mustahil diraih pada saat kita menyerah Menyerah berarti berhenti Sedangkan upaya terus menerus dengan komitmen dan ketekunan Dapat berubah menjadi kesuksesan Jangan menyerah Pada awal tahun 1990-an Pemilik sebuah perusahaan di wilayah Midset menelpon kantor kami Untuk bertanya tentang program presentasi saya Serta produk dan terpintang saya Kami berbincang melalui telpon Dan segera mengirimkan informasi Saat kami menghubunginya kembali Untuk menindak lanjuti Dia selalu berkata bahwa dia sedang mempertimbangkannya Dan belum mengambil keputusan William Feather berkata Tampaknya kesuksesan itu soal bertahan Setelah orang lain sudah melepaskannya Mulanya kami menelpon setiap minggu Tidak ada hasil Lalu kami menelpon sebulan sekali Lagi-lagi tidak ada hasil Tidak berubah apa-apa Selama beberapa tahun Kami terus menelpon orang ini Kami terus mengirimkan brosur Dan bolting tribulan Hasilnya hanyalah kegagalan Demi kegagalan Namun Pada musim semi tahun 1998 Perwakilan perusahaannya Menelpon kantor kami Dan saya diminta menyampaikan Program motivasi Di salah satu pertemuan penjualan mereka Dengan si pemilik dia berkata Saya terkesan oleh kegigihan Anda Pegawai di kantor Anda Terus menelpon saya selama bertahun-tahun Anda dan tidak menyerah Memang kami harus menanggung Bertahun-tahun kegagalan Namun Itu semua sepadan Saat kami berhasil Mendapat pekerjaan itu Pertanyaan penting Jika Anda tidak mendapat hasil Yang diinginkan Atau berkecil hati Karena kegagalan Tanyakan hal berikut Kepada diri sendiri Pertama Apakah jadwal saya tidak realistis? Kedua Apakah komitmen saya sudah teguh? Ketiga Apakah ada terlalu banyak pengaruh yang mengecilkan hati? Keempat Apakah saya mempersiapkan diri untuk sukses? Lima Apakah saya benar-benar rela gagal? Kegagalan memang sebagai komponen yang tak terhindarkan Tetapi penting dalam misi Anda mencapai sebuah sasaran Thomas J. Watson pernah berkata Anda ingin tahu rumus sukses? Sederhana Gandakan tingkat kegagalan Anda Mengubah kegagalan menjadi kesuksesan Kegagalan Anda adalah pengalaman belajar yang menunjukkan penyesuaian yang harus dilakukan Jangan berusaha bersembunyi dari kegagalan Karena pendekatan itu menjamin bahwa kita tidak akan mengambil risiko Dan hampir tidak mencapai apa-apa Seperti kata Beverly Seals Kita mungkin kecewa ketika gagal Tetapi pastikan das kalau tidak mencoba Tidak semua penawaran Anda akan berujung pada transaksi Tidak semua investasi Anda akan menghasilkan uang Kehidupan itu diadakan kemenangan dan kegalahan Untuk orang paling sukses sekalipun Para pemenang tahu kita harus merangkak sebelum berjalan Harus berjalan sebelum sehari Dan setiap sasaran baru disertai banyak kegagalan baru Anda yang perlu menentukan apakah akan memperlakukan kecewaan Sebagai kemunduran dan tantangan sementara yang harus diatasi Atau sebagai rintangan yang tidak terkalahkan Jika Anda bertekad untuk belajar dari setiap kegagalan Dan terus berfokus pada target yang diinginkan Atau yang ingin dicapai Kegagalan itu yang akan mengantar Anda ke suksesan Manfaat berjejaring Bisnis Membantu memecahkan masalah Meningkatkan peluang kerja Memberi informasi dan ide yang berharga Membantu menemukan orang yang kompeten Menghasilkan klien atau peluang bisnis baru Pribadi Memperluas hubungan sosial Membantu kita berteman dengan beragam orang Memberi informasi yang berharga Memungkinkan untuk memperbaiki kualitas spiritual dan fisik Pelajaran ke-12 Berjejaring yang membuahkan hasil Zig Ziglar berkata Anda bisa mendapatkan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup Jika Anda membantu cukup banyak orang lain mendapatkan yang mereka inginkan Ketika saya bertemu dengan copywriter lepas Stu Kamen Pada musim kukur tahun 1990 Memicu reaksi berantai luar biasa yang akan selamanya berdampak pada bisnis saya Mari saya ceritakan apa yang terjadi Pada tahun 1992 Stu adalah penulis kontributor untuk Bolton Think and Grow Rich Atas saran Stu Bolton itu memuat artikel utama tentang saya Dan perjalanan saya dari seorang pengacara menjadi pembicara motivasi Pada saat yang sama saya mendata tangani perjanjian dengan Bolton itu Mereka menjual Mercedes Attitude is everything Saya mulai terbitan mereka Ribuan barang terjual Bolton Think and Grow Rich juga mulai memuat beberapa artikel saya dalam terbitan mereka Akibat saya dihubungi oleh pembaca mereka dan beberapa kali diundang menjadi pembicara Saya juga mendapat surat dari salah seorang pelanggan mereka yang bernama Jim Donovan Yang saat itu tinggal di New York Kami menjadi teman baik Jim merujuk saya kepada penerbit dan sumber daya lain di industri penerbit Ngomong-ngomong Jim juga kemudian menulis beberapa buku Self-help bagus Termasuk handbook to a happier life And this is your life Not a dress rehearsal Jeff Keller berkata Jika Anda positif dan antusias Orang pasti ingin melewatkan waktu bersama Anda Semua hal bagus ini terjadi karena saya memanfaatkan jejaringan Stu kemarin Dan jejaring Bolton Think and Grow Rich Juga jejaring Jim Donovan Keampuhan berjejaring memang menakjubkan Jika diberi pilihan Bukankah Anda lebih suka meraih sukses lebih cepat Nah, berjejaring adalah cara untuk mendongkrak upaya Anda sendiri dan mempercepat meraih hasil Lagi pula, makin mantap hubungan yang dijalin Makin besar peluang sukses yang terbentuk Manfaat berjejaring Sementara kesuksesan dimulai dari diri Anda Kesuksesan dapat tumbuh ke tahap lebih tinggi berdasarkan pergaulan dan hubungan Anda dengan orang lain Secara sederhana, Anda tidak dapat meraih sukses dalam skala besar sendirian Itu sebabnya berjejaring begitu penting Untuk tujuan pelajaran ini, mari kita definisikan berjejaring sebagai pengembangan hubungan dengan orang lain demi manfaat bersama Manfaat berjejaring di area bisnis Menghasilkan klien atau peluang bisnis baru Meningkatkan peluang kerja Membantu menemukan orang yang tepat untuk mengisi jabatan penting Memberi informasi dan sumber daya yang berharga Dan membuat memecahkan masalah Manfaat berjejaring di area bisnis Memperluas hubungan sosial dengan memperkenalkan kita kepada teman baru Membantu kita berteman dengan orang dari beragam latar suku, budaya, dan pandangan hidup Memberi informasi dan sumber daya yang berharga Dan berkontribusi bagi pertumbuhan spiritual kita Sekarang setelah kita tahu manfaat berjejaring Pertanyaannya adalah Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan berjejaring? Saya ingin menyampaikan 16 teknik yang saya rasa efektif Agar lebih sederhana, saya menyusun dalam 4 kategori terpisah Tetapi berkaitan Pertama, sikap dan tindakan Kedua, rujukan Tiga, komunikasi Dan empat, tindak lanjut Terima kasih telah menonton!